Mas, kamu ngomong sama siapa? Ini tugas kalian berdua nih. Kan kalian gak tau tuh, mayat matinya kenapa? Perempuannya itu pake baju merah atau putih? Astagfirullahaladzim! Emangnya masih ada antara lagi? Ada nih, tapi gue baru ganti diri. Udah deh, duduk aja dulu gitu, tenang. Wuh! Supri Rambulan tuh profesinya penting sih. Apalagi sekarang rawan kecelakaan dan berlindak-lindak kriminal. Jadi langkah baiknya kalau mereka berlindak-lindak bersamputan, lebih bertindak sigap. Jadi misalnya kayak ada pos-pos gitu di beberapa titik, jadi untuk standby ini bisa terjadi apa-apa. Terima kasih telah menonton! Nama saya Ujang, sejak tahun 1978 sampai dengan 1990 menjadi sopir ambulan di rumah sakit besar di kota Jakarta. Jalan dalam tugas, saya sering jalan tugas ke luar kota. Di antaranya, sering mendapatkan hal-hal yang sedikit menyeramkan dan aneh. astagfirullah Ozim! Sepetim. Sabar, Tok. Sabar. Kemalahanlah itu orangnya. Sampai muncat. Kalian malah ketawa sih. Coba bayangin. Selama saya berjalan ke Bitar, saya sangat ketakutan sama itu mayat. Mantok. Kampu itu masih baru. Belum juga setahun. Ya kan, Mat? Kalau kayak saya nih, udah senior. Ya kan, Mat? Lid? Iya, iya, iya. Tuh, dengerin. Apa kata sesepuh? Sesepuh sih, sesepuh. Tapi urusan beginian, tata aja takut. Kata siapa saya yang udah ngalamin sering, mat atau kemana. Tapi bener, Ntoh. Kalau lo memang gak kuat, mendingan lo cari kerjaan yang rendeh. Daripada lo menerita kayak gini ketakutan. Enggak? Iya, iya, iya. Aduh, ada mas Edi lagi. Saya jangan lakukan dulu. Apa ini? Eh, Tok, Tok. Mau kemana, Tok? Mantap. Ini malah kabur. Jam, kemudian terjun aja ke Bekasi. Ah, udah mas. Ini baru aja saya pulang. Ya udah, berarti sekarang Ali sama Rahmatin jalan. Ya? Siap, mas. Kemana ya, mas Edi? Kejalan ini Bandung, deket. Eh? Eh? Jalan, kan? Mereka. Nih, alamat sama datanya. Iya. Tapi Mat, jangan terlalu sejang ya, Mat ya. Takut macet. Haris, Tok, ya? Iya. Udah ya. Sekian, aduh. Udah. Iya. Nah, ini tugas kalian berdua nih. Kan kalian gak tahu tuh, mayat matinya kenapa. Supaya tahu, ajakin ngobrol. Hah? Bener, kan? Udah, udah. Saya musti. Aduh, Kakak. Udah sih, Kak. Baru telat dua hari pulangnya. Palingan juga. Mas Ujung masih ngantar keluar kota. Kak! Aduh, udah dia duduk aja dulu, gitu tenang. Ngapain sih lagi dari tadi, bolak-balik, bolak-balik. Aku tuh pusing tau, ngeliatin Kakak dari tadi. Biasanya Mas Ujung tuh ngabarin, dek. Apa Kakak susulin aja kali ya? Kemana? Ke rumah sakit. Terus, Kakak mau nanya gitu sama temen-temennya. Aduh, Kakak. Kalau menurut aku, Kakak menyenangkan tungguin aja dulu. Kalau misalnya besok atau lu sama Sujung belum pulang, yaudah, baru Kakak susulin. Oke? Sampai dulu. Suatu saat saya pernah mendapat tugas dari bos, dari pimpinan rumah sakit, untuk mengantar jenazah ke suatu tempat, di luar kota dari Jawa Tengah. Dan sering saya lakukan itu, hampir setiap minggu sekali. Tidur di dalam, panas. Di sini enak nih, mendingan ada angin. Lanjut lagi tidur. 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 Mbak Maria. Maaf. Saya ketiduran. Gak apa-apa. Soalnya kamu harus ngantar nih ke Semarang. Di bagus kamu udah tidur. Jadi gak ngantuk. Ke Semarang, Mas. Ini data jenazahnya ya? Iya, Mbak Maria. Jang. Si Mantong aja, Jang. Dia itu kan harus nemenin kamu. Biar ada yang mandorin. Mantong tadi bilang sama saya itu, dia mau cari makan, Mas. Semantong. Kamu gak apa-apa jalan sendirian. Oh, gak apa-apa, Mas. Siap, siap. Soalnya, Mbak Yagai Tidur sampai pagi. Oh iya, siap, siap. Siap. Dalam perjalanan itu sering saya menemukan kejadian-kejadian aneh, terutama saat pulangnya. Karena sering sekali kita, saya sendiri jalan sendiri. Ayo, ini mobil kenapa sih? Ayo, ini mobil kenapa sih? Orang. Amin. Ayo, ini mobil kenapa siap. Bakari. Orang juga. Tidak, Tidak, Tidak. Terima kasih. 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 Ini bosan tres Bek Iya Mau makan ya? Iya kenapa mau bayarin? Boleh Pesen aja pesen-pesen Ya kan? Pesen apa-apa? Bek, dek Semua yang ada di menu Pesen aja Semuanya pesen Nanti dibayarin sama Mas yang ini Serius mau dibayarin? Iya, iya, iya beneran Cepat 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 Yang, 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 yang Belum liat ini, jang Cewek yang di warung tadi, jang Belakang siap Jat Mat Kok kerandanya gak ada, Mat? Man, lu yang terakhir masuk Gue mah gak tau Ah, lu pindahin kalimat Mat, 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 Mat Itu, 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 itu Itu Bisa diluar, jang Bisa diluar, jang Bisa diluar Aku gak tau Pindahin aja, yuk, ke dalam, yuk Ibi Ibi, ibi berdua, yuk Ya Bismillahirrahmanirrahim Pernah Pernah kejadian di Ponorogo Habis itu saya Mobil mogok Kita perbaiki Bukan sebenarnya Bukan mogok Ada Gangguan lah Sedikit, begitu Kenapa lagi sih Mobil Tadi perasaan pas berangkat Diceknya kenapa-kenapa Semuanya bagus kok Udah, apa lagi sih Udah dong, udah Bukan lagi sih Udah aman nih Kayak ini Udah bisa Astagfirullahaladzim Bapak bikin kaget saya aja, Pak Kenapa, Mas? Mobil saya yang mogok, Pak Hati-hati, Mas, kau lewat sini Rawan Jaga omongan Jangan sembarangan Baru kali ini nih Ada korban Ada korban gantung diri Cewek Rata-rata kan cowok ya Gue sih udah beberapa kali Nangani cewek Tapi kali ini agak ekstrim aja Karena ada bekas Jeratan di lehernya itu loh Lu bisa nentuin dia gantung diri Atau diceket pake tali Dari mana sih? Kalau yang gantung diri Jeratannya lebih mirip Profe Tapi Kalau yang dimuat pake tali Bekasnya lebih melingkar Gue kadang-kadang suka ngerasa Salah ambil profesi Gue penakut soalnya Enggak lah Gak apa-apa kok Nanti juga kebiasa Mas Eddie Kenapa Mar? Mas Yang lain pada kemana ya? Kok saya gak liat dari tadi? Masih pada nganter Mar Memangnya bisa dianteran lagi? Ada nih Tapi Korban gantung diri Waduh Kalau gituin gue yang lain aja ya Soalnya saya gak percaya sama Mantop Soalnya dia itu penakutan Yang bisa diandelin Si Ali baru aja pergi Nganter ke Tasik Yaudah Gak apa-apa deh mas Soalnya Belum saya bersihin juga kok Paling nanti agak sore Ya? Oh Udah Saya tinggal dulu ya Mar Masih banyak kerjaan Setelah pulang kok Dari luar kota Karena keadaan waktu itu Belum Banyak Pendaraan Belum banyak Supir-supir ambulan Bisa langsung berangkat lagi Keluar kota Aduh Ini badan Badan pegel Luar ngegel ini Aduh Tok Maaf nih Tok ya Bukan ini masalah senioritas Tok Aduh Kaki saya pegel banget ini Tok Tolong pijitin Boleh mas Tapi Tairan gue bisa ya Gampang Gampang Tok Nanti sekalian Saya beliin gorengan buat kamu Asik Enak banget Nah Emang anter dari mana sih mas? Nah Pacitan tuh Jauh Jauh juga ya? Bukan jauh juga ya Emang jauh banget Jauh Enak Wah Jauh pada pulang Gak apa-apa Sekarang istirat aja dulu Nanti sore Anter lagi ya Siapa yang nantar mas? Kamu sama Ahmad Mas Mas Kenapa gak manto aja mas? Gak usah Kalian aja berdua Ya Jang Nanti datanya minta Semua Maria Semua pulang cepat Ada urusan Ya Iya mas Ya Ya udah Saya pergi dulu ya Jelas Alhamdulillah Saya bisa tidur hari ini Jang Pasti ada yang aneh-aneh nih Kalau semuanya gak dikasih Jangan Kayak nyaman Aduh Mas Ujang kemana sih? Kok gak pulang-pulang? Astagfirullahaladzim Ya ampun Mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk Nah Waktu itu Saya mau jalan ke Jogja Berangkat dari Jakarta Kira-kira jam 10 malam Berdua dengan teman Nah Apa senangnya nih mas? Ini dia Dateng juga Akhir ya Makasih ya bu Sekalian Kopinya mas? Kita mampir di suatu tempat Di warung Kita cerita-cerita Dengan penghuni warung itu Ben Kopinya dua ya bu ya? Oh Biar gak ngantuk ya mas Di jalan Iya Mas Baru-baru ini ada kecelakaan di sini Akibat Supirnya yang ngantuk Astagfirullahaladzim Bu, gimana maksudnya dia bu? Kecelakaannya Mobil sama mobil Atau motor sama mobil Mobil sama mobil mas Sepertinya Supirnya padahal sama-sama ngantuk Yang segini lagi kecelakaannya Opini jadi mas? Jadi Tapi saya merasa Kondisi badan saya pit Saya langsung jalan Tiba-tiba Kejadian lah itu Abrakan Aduh banteng Kalau istilahnya Seperti sekarang Yang Omongan si Alit itu Ada benernya juga ya Kita ini Kalau kerja begini tuh Uduh hati-hati Apalagi Korbannya gantung diri Mau gantung diri Kayak Mau ketabrak mobil Kayak gak ada urusan Yang namanya mayat Ya mayat sama aja Gimana sih lo? Iya emang sama aja Cuma cara meninggal dia itu kan gak wajar Pasti arwahnya gentayangan Terus Urusan yang sama kita apaan? Kalau dia mau gentayangan Gentayangin aja saudara-saudaranya Ngapain kita yang ingin kita Kenal juga enggak Aduh Gue kebelet Eh Talu Talu Bangga Berhenti disini Sonu gue Lo mendingan di dalam tuh Jagain penumpang Ikut Ikut Enggak Enggak Lama lagi Masa Gini 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 Siapa Siapa Lenggak Yang Yang Allah wakbar Apa itu? Yang Buruan apa, Yang? Agak bener dah Agak bener dah Siapa-siapa, gue masuk mobil aja Ya Allah, jangan lama banget lagi Buruan Udah 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 Perangin dulu gak tadi Jang Bang Bang Lagi nih bocah Bang 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 Terima kasih telah menonton! Yang nabrak saya meninggal, ya setelah nabrak dia nabrak pohon, meninggal, sedangkan saya keadanya setengah sadar. Begini Mas Rahmat, Mas Alit, bukannya saya gak ngizinin suami saya kerja lagi, tapi Mas Rahmat dan Mas Alit juga bisa lihat kondisi suami saya sekarang gimana. Kakinya patah, tangannya juga gak bisa sembuh total, gimana mau ngendarai enam bulan lagi, apalagi sampai keluar kota, Mas. Ya, kami ngerti kok, Mbak, niat kita kemarin ini emang membesuk. Sekarang ngasih tahu, kalau di rumah sakit itu sekarang lagi kurangan supir, soalnya si Manto udah keluar, gitu. Betul, Mbak. Siapa tahu, Mas Ujang bisa kembali kerja lagi bareng kita. Dek, gimana kalau aku balik kerja lagi ke rumah sakit? Kasian di rumah sakit, Dek. Belum ada supir yang bisa gantiin aku. Tapi gini, Dek. Gini, Dek. Nanti kalau misalkan rumah sakit sudah dapet supir buat pengganti aku, ya aku keluar. Gimana? Mas, kamu ngomong sama siapa? Mas. Mas, kamu tuh kenapa sih kalau dia bangun? Enggak, enggak, Dek. Enggak, enggak, Dek. Aku enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aku enggak apa-apa. Baik, aku baik-baik aja. Bu. Kopi dua, ya? Iya. Lumpanya udah ngopi tadi pagi. Ya, biarin lah. Kenapa ngopi terus? Nah, Dek. Enggak, kejadian yang kemarin. Itu, guys, aku enggak ketawa lagi deh. Masa sih? Beli tadi sendiri lukanya parah gitu. Udah apa sih ngembar ketolong lagi? Iya, sepertinya sih supir ambulan itu tidak tertolong, Mas. Karena biasanya mampir ke sini. Oh, jadi mereka sering makan di sini ya, Bu? Iya, Mas. Belum nganter jenajah, dia selalu ngopi dan makan di sini. Tuh, enggak asal lagi. Dia tudang, dia minta tumbang lagi kayaknya. Eh. Eh. Saya, saya. Alhamdulillah, kalau di belah, ya? Boleh tak, gimana khabar kamu? Udah angkat benar-benar lagi, kan? Kasih, udah udah meningat sekarang. Terima kasih. Yang, Mas Andy, bagaimana keadaan kamu? Sudah baik kan? Alhamdulillah, Mas. Sudah mulai membaik. Kamu yang sabar ya. Saya doakan kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Kita kalau kerja begini nih ya, harus kuat-kuat, terutama kuat iman. Oh iya, Mas. Itu orang yang datang kemarin itu, dia pernah keselakaan ya? Oh, itu namanya Mas Ujang. Nah, dulu itu dia disini senior, tapi sekarang kondisinya tidak memungkinkan buat ngantar-ngantar. Kita mau ngapain berhenti? Mapas, saya kebelet. Pengen buang air. Jangan disini, jangan disini. Bayak, nanti lagi depan dikit, depan dikit ya. Aslinya, udah nggak paham, Mas. Punya langkah. Ya, enak. Tong, Tong, depan dikit lagi nih, Ang. Eh, Tong. Om, please jangan disini. Bayak. Ya Allah, gue sendirian disini, mana sepi lagi. Ya Allah, gue sendirian disini. Kalau kencing, jangan sembarangan, Mas. Hah? Ah, lama-lama di pipis aja. Bahaya tahu disini. Dia udah buruan jalan. Oh. 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 Oh.